nah disini ini akan bagikan resep lontong padang dengan menggunakan magicom jadi enggak enggak ribet enggak sering-sering ngaduk dan kebetulan ini menggunakan takaran gelas jadi gelasnya boleh apa aja atau boleh misalnya kalian pakai wadah gini tapi takaran airnya nanti sama dengan menggunakan wadah yang sama perbandingannya misalnya ini satu gelas untuk airnya nanti ini menggunakan dengan gelas yang sama kita gunakan untuk takaran beras tiga setengah gelas untuk airnya jadi satu gelas beras tiga setengah gelas airnya nanti unik kasih di tayangan juga di layar ini takaran gramnya biar mungkin pemirsa di rumah takut atau bingung nah ini pakai kebetulan dua gelas dua gelas beras berarti airnya itu tujuh gelas jadi kalau kalian menggunakan satu gelas gelas itu berarti tiga setengah gelas airnya nanti unik tayangkan di layar untuk takaran gramnya biar pemirsa enggak bingung nah ini unik menggunakan kapur siri tapi yang food grade ya yang aman untuk dimakan ada jual biasanya di toko-toko bahan kue ini unik pakai kurang lebih setengah sendok makan dan nanti kita coba apa semua atau kurang nanti kita larukan dengan air terus terusnya ini pakai garam segini aja cukup lalu air airnya tadi udah unikasi juga tata rendah minyak paling minyaknya satu sampai dua sendok makan cukup Nah kita akan cuci dulu ini berasnya nah sekarang kita tuangkan berasnya ini yang dua gelas tadi udah mencuci bersih diwajib bersih ya cuci dulu ini kan gelasnya tetap sama jadi gelas beras tadi ini pakai karena satu gelas beras itu tiga setengah jadi ini butuh tujuh jadi gelasnya apa aja ya nggak wajib sama nggak mungkin punya gelas ini semua kan lalu kita tambahkan ini kita makan garam segini aja nggak nyampe 1 sendok teh lalu minyak gampang nanti di mengangkatnya ini pakai dua sendok makan hai hai oke kita mulai Bismillah lalu kita tutup ini gampang lalu tinggal tekan yang cooknya yang merah seperti memasak nasi biasa kita akan tunggu nanti kita tunggu sesekali nanti dibuka ya jadi jangan di maksudnya ditinggal lama gitu takutnya nanti kering yang apa lembek gitu kayak nasi bubur gitu jadinya jadi kalau udah mulai mendidih nanti kita akan buka kau sudah mulai keluar asap gitu kita akan lihat tuh udah mendidih jadi kita akan coba aduk ini Oh kapur sirinya kita ambil satu sendok mak satu sendok teh aja dulu masukin dalam wadah gini ya tuh tuh tambahkan air secukupnya aja kira-kira segini tuh sebagian dia larut kita akan saring kapur sirinya kita masukin kita akan aduk lagi nah dia akan sedikit lama-lama dia akan memudar sedikit tuh nah kalau dirasa masih kurang kapur sirinya silahkan tambah ditambahkan sedikit lagi aja ini tambahkan segini aja coba setelahkan sedikit-sedikit aja langsung bingung aduknya berapa ya 10-15 menitan gitu deh pokoknya sampai ini tuh terlihat dihancur ini saya tambahkan sedikit-sedikit dulu hanya persirinya dah kita akan tutup ini masih cook ya masih nyalanya merah jadi kita tutup lagi terbiarkan nanti sampai hijau barusan ini udah hijau lampunya jadi kita buka saya akan aduk lagi sebentar aja kalau ini saya akan lihat bagus kan udah mulai mengental dari yang tadi nanti kita setelah ini ini aduk sebentar aja kalau ini jadi yang aduk itu setelah mendidih tadi itu aja agak sekitar kira-kira sepempat jaman atau sampai lumat ini kita akan dah sebentar aja kalau kita tutup lagi kita hidupkan lagi merah nah setelah ini kita tunggu yang hijau nyala lagi lalu kita lihat tes apakah sudah biasanya udah selesai itu langsung kita pindahkan ke wadah nah ini udah kembali hijau cuma paling lima menit ya yang kedua ini udah langsung hijau lagi nah kalau udah kita akan tes kalau udah ini udah susah jatuhnya udah ngelengket dia kan nah satunya udah susah selagi masih cepat jatuhnya itu masih ada airnya berarti kita masih tekan lagi jadi pembel melah sekali lagi dan itu juga enggak memakan waktu laman biasanya paling 5 menitan juga tapi kalau udah udah mulai susah jatuhnya seperti ini udah kental airnya udah udah bilang udah mulai mengering nah kita udah tinggal kalau kita ingin aja lagi pesan runtuh mau gitu ya rata atas udah susah kan jatuhnya nah sudah kita akan kita akan uangkan naunya pakai wadahnya seperti ini ini bisa jadi yang sender yang bahan kalau enggak yang bahan ini loh bahan ini pancinya ini ada yang bahan ini tapi yang panci ini sama untuk 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 itu bagus juga jadi jangan gunakan yang bahan plastik ya atau luar pun jangan kalau ingin dia akan cepat berair di bawahnya jadi enggak akan bagus bentar aja bisa pasti dia nggak akan salin ini harus dalam keadaan bener-bener kering enggak ada air ini cepat kering enggak cepat dingin ya kita akan pakai ini jangan pakai plastik ya plastiknya kalau plastik yang memang untuk bisa untuk makanan enggak papa nah ini panas kan akan tunggu dingin kalau mulai sedikit mengeras diatasnya lebih satu katakan aja biar dia lagi lebih padat hasilnya biasanya dia udah nggak lengket kalau dipegang udah tuh udah nggak lengket dipegang baru kita padatkan lagi sedikit jadi hasilnya memadat bagus dan kita tunggu dingin ini setelah dingin fotonya kita lihat ya Bismillah gimana bentuknya tabla dua dulu setelah dingin ini potong gede aja ya biar pemirsa bisa lihat kalau kecil kan enggak terlalu kelihatan kalau nggak enggak terlalu kecil kan jangan scope sampai jumpa di atas yang keren ini perlu menambahkan hai hai bener-bener halus lontongnya halus banget kan saya bisa lihat bagaimana hasilnya lontongnya halus kamu ala ada rasa-rasa semoga bermanfaat Assalamualaikum